Sumber Daya Pendidikan Terbuka Kita bedakan dulu menurut jenisnya, yaitu jenis objek pembelajaran yang direncanakan harus berupa apa? Buku teks, animasi, lembar kerja, atau bahkan kursus online keseluruhan. Kelompok sasaran kemudian harus ditentukan, yaitu siapa yang ingin Anda jangkau. Ya, langkah selanjutnya adalah tentang tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Dan Anda harus menjelaskan pengetahuan sebelumnya apa yang diperlukan. Idenya kemudian adalah mendeskripsikan secara kasar sumber belajar, mungkin membuat sketsa, dan mencatat apa yang harus dikandungnya. Mungkin ada beberapa komponen sehingga Anda dapat membuat sumber daya, gambar lain, urutan, atau file suara Anda sendiri, de la asiala, hal ini dapat dilihat pada tabel, dan juga ketika Anda membutuhkan dukungan. Kemudian lisensi untuk objek tersebut ditentukan, dan seberapa benar objek tersebut harus diatribusikan. Dan karena kita tahu dari pengalaman bahwa hal-hal kecil sering diabaikan, ada kolom di sebelah kanan untuk jangan lupa, baca saja, dan lihat apakah ada hal lain yang perlu ditambahkan. Setelah semua ini dipertimbangkan, kami yakin Anda akan memasuki projek OR Anda dengan persiapan yang baik. Semoga Anda beruntung. Terima kasih.